setelah saya mengenal sunnah, saya merasa malas mengejar dunia rasanya pengen kajian saja dan malas mencari kerja apakah sikap ini termasuk sikap bulu jika takut mati karena takut belum diambuni apakah termasuk penyakit Allah tentu saja teman-teman sekian orang beriman harus juga mengejar dunia tapi bukan jadi target dalam surah Al-Qasas Allah sebutkan kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat surga, baru tiba waktu azam, solat, kuasa, kuasa, waktu zakat, zakat orang tua minta bantuan kita bakti sama orang tua berikan hak istri anak, semuanya dilakukan semuanya dilakukan dan sisi yang lain kita juga kejar dunia karena kita butuh makan mendapatkan penghasilan dunia teman-teman itu bisa menambahkan pahala contoh misal, contoh kita solat di masjid ini setiap kita solat di sini maka masing-masing dapat pahala imam dan muazzin panen pahala kita karena memimpin kita baik, ada orang mungkin tidak haji masjid ini tapi dapat pahala kita semua siapa menurut ya? pembangun masjid ini pakai apa dia bangun? pakai pimpin kalau kita bangun bagaimana cara? berarti dia bisa panen akhiratnya dari uangnya makanya kata Nabi SAW sebaik-baik harta yang ada di tangannya orang soleh salah teman-teman sekarang kalau antum suka mengendal sunnah lalu antum malas mencari rezeki halal salah kata Nabi SAW orang yang keluar mencari rezeki halal seperti mujahid di jalan Allah ada pahala saat yang menutup ilmu menutup ilmu malam hari begini atau lagi di kantor benarin tapi jangan memfakumkan diri sehingga kita akhirnya diminta-minta sama orang enggak tunjukkan kemuliaan makin kenal sunnah makin punya pendapatan yang halal makin kaya makin punya penghasilan makin royal membantu orang lain sebarin buku-buku agama sebarin Al-Quran kerja gitu kan Allah SWT mengadakan dalam Al-Quran awdubillah binasyaitan waladina jahadu fiyanah lalah diyanam sublana orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami maka kami tertujukan jalan-jalan kami tidak semua punya waktu sama 24 jam teman-teman kita juga sama-sama haus dengan ilmu saya pun membicara disini saya juga lagi belajar bukan berarti saya seorang alim saya tidak pernah menerisbarkan diri saya gitu saya seorang menempuh ilmu sama dengan antum cuma kebetulan Allah mudahkan saya menyampaikan tema ini gitu kan saya tidak pernah lepaskan diri sehari terkadang dengar cerama para ulama-ulama saya tetap coba baca buku saya menempuh ilmu juga karena itu fadillah tapi sisi lain saya juga bekerja saya juga buka usaha apa saya bekerja untuk hidupkan keluarga saya karena itu sunnah Nabi S.A.W. sunnah para sahabat meninggal dalam kondisi mengeluarkan meninggalkan harta buat keluarganya kata Nabi S.A.W. engkau meninggalkan keluarga dalam kondisi kaya lebih baik itu pada mereka miskin dan mereka menemis sama orang baik ustaz saya miskin kira-kira bisa gak saya kaya bisa hubungkan selalu antara doa minta kepada sama pencipta Allah tidak ada orang yang menyampaikan hajatnya pada Allah yang maha kaya dan paha pencipta kecuali sudah ada representasinya teman-teman ini bahasa saya pribadi jadi kalau misalnya kita berikan ya Allah berikan saya kekayaan ini sebenarnya sudah ada presentasi sampai 100% itu cuman mungkin hantum harus berdua selama sebulan selama dua bulan ini enggak baru seminggu baru tiga hari sudah berhenti saya mau minta jadi milih gampir sama Allah tapi Allah belum kabul ini sangka buruk dengan Allah kita kalau minta dinaikan gaji oleh atasan ngajukan permintaan kira-kira berani gak untuk ketuk-ketuk mana tadi tiga hari lalu saya masukin surat permohonan itu bahkan atasannya lewat dia sembunyi dulu bagaimana dengan Allah ngeluh sahabat ada prosesan Allah itu maha pengasih kok ngeranya sama Allah Allah kasih gak usah khawatir tapi ada ritnya sabar karena Allah akan menjawab kita sesuai dengan kadar permintaan ingat Nabi kita Muhammad SAW selalu itu dan terbaik waktu itu Allah janjikan bahwa beliau menang di perang khaybar jelas setelah sulhmu Hudaybiyah kesepakatan Hudaybiyah dengan orang Quraish tidak ada peperangan muslim dengan Quraish 10 tahun langsung mulai ayat Allah dijanjikan oleh Allah Nabi Muhammad SAW akan menang membebaskan khaybar dan mekah baik apa yang Nabi kerjakan teman-teman sekalian apakah kembali ke Madinah duduk malis di rumahnya sudah khaybar akan di tangan saya tidak boleh bentuk pasukan berangkat ke khaybar serang ada sahabat yang mempisyahid ada yang buka tapi menang ujung-ujungnya berarti jawaban Allah janjinya datang dengan ikhtiar manusia kita harus berhubungan dengan itu tidak bukan berhubungan ada orang di zaman Umar Raja Allah suhu masuk masjid orang itu sholat Umar beli imam di zaman khilafahnya beli orang-orang habis awal subuh habis zikir pagi habis syuruh Umar menghattab dan bersama bubar pergi ke kebun kerja pasar segala macam Umar balik nuhur orang ini posisinya sama sama Umar sudah penasaran kok ini orang sama bajunya sama kondisinya duduk di saat pertamanya Umar keluar lagi siang ada kain lula namanya biasanya para sahabat beristirahat di siang hari Umar pulang balik asara karena khalifah jadi iman ada lagi orang itu sama persis maghrib juga begitu isyak juga begitu waktu selesai bangga isyak kata Umar kesinilah hai fulal datang keluarlah dan cari rizkinya Allah karena belum pernah jadi hukumnya Allah langit turunkan emas dari langit tidak ada kamu harus bekerja ikhtiar secara manusia baik Allah kasih kan hadis kalau kalian bertawakkal kepada Allah sebenar-benar bertawakkal keluar dari rezeki kemudian pasrah kepada Allah pasti kalian akan diberikan rezeki seperti burung yang keluar pagi hari balik sore hari sudah membuang makanan buat anak-anaknya mungkin begitu subhanakallah bihamdika asyadu an la ilaha inallah astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh